Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah datang paketan dari denderalientar aja dari banana store ini saya pesan sebuah konflator msata atau sata supaya bisa menggunakan harddisk SSD msata di slot sata yang ada di laptop kita mulai unboxing paketnya jadi ini kiriman paketnya sederhana jadi simple packingnya kita coba buka dulu jadi packingnya tipis kita buka dulu saja oke oke jadi ini packingnya pemasan cukup lumayan lah standart ya kita buka kita sobek kita lihat disini ya ini jadi ini adalah konflator msata supaya bisa dipakai di sata ini supaya ini bisa nempel di sata kita akan langsung coba saja kita buka dulu ini sudah ada harddisk SSD msata untuk testing coba kita buka dulu bismillah 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 oke jadi ini matgin china ya oke kita semua sudah tahu ya ini kita pasang Bismillah ini konflator msata only ya jadi kalau NVMe nggak bisa pakai ini ini hanya msata yang 2242 formatnya biasanya laptop-laptop di luar seperti ThinkPad atau Dell itu dia ada slot MSATA yang bisa anda gunakan tapi kalau misalnya ingin dipakai anda punya SSD MSATA mungkin entah dapat dari mana atau dikasih dan ingin memakainya anda perlu tinggal belikan converter ke SATA karena hampir semua laptop lama ada slot SATA ya kalau yang baru mungkin sudah NVMe semua tapi ini slot SATA ini coba kita pasang di adaptor ya oke ini mungkin ketebalannya kurang pas coba kita ganti dulu aja atau ya coba ini kita lepas dulu kita coba pasang lepas dulu aja untuk memastikan bahwa konfeternya berfungsi atau tidak nah ini ya ini coba kita colokkan ini sudah ya lalu terakhir kita testing di laptop ini kita langsung pasang di laptop untuk testing ya bisa di cek ini nyala tinggal kita cek apakah disini terbaca pertama-tama tinggal buka ADD sentinel AD sentinel ini terbaca generik berarti dia terbaca ya ini bisa kita cek di mini tool kita cek di aplikasi mini tool nah ini bisa di cek ya terbaca dia ekspansi msata nah ini ya bisa di cek kalau dia terbaca oke jadi ini terbaca ekspansi msatanya di mini tool dan di ADD sentinel juga terbaca jadi artinya ini converter atau adapternya berfungsi dengan baik jadi sekian ya video unboxing dan unboxing dan testing unboxing testing dan review singkat tentang converter msata tusata anda bisa cek di tokopedia dengan harga kurang dari 50 ribu kalau anda ingin linknya atau ingin anda ingin beli misalnya ada teknisi butuh converter ini nanti linknya saya kasih di deskripsi video sekian video tanya saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh